Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Ripai dari kelas PJKR 3D dengan NPM 1910-6310-70102 Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran penjas Dalam konteks pembelajaran, strategi diartikan sebagai sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif, efesien, dan produktif Guna mencapai sasaran yang telah ditentukan Pengetahuan dasar, keterampilan penyusunan strategi pembelajaran sangat diperlukan guru Demi tercapai tujuan pembelajaran, bahwa strategi pembelajaran merupakan pola umum kegiatan pembelajaran Rangkaian perbuatan guru-siswa dalam mewujudkan peristiwa pembelajaran yang efektif Untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran Strategi pembelajaran hakikatnya berkenaan dengan strategi pembelajaran Adalah merupakan hasil pilihan yang ditentukan dengan situasi dan tujuan pembelajaran tertentu Untuk mencapai suatu tujuan, pembelajaran strategi Pembelajaran hakikatnya berkenaan dengan 1. Urutan kegiatan pembelajaran 2. Metode teknik pembelajaran 3. Media pembelajaran Dan 4. Bagian peran fungsi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran Ruang lingkup SBM Penjas Kegiatan belajar adalah salah satu faktor utama dalam menyusun strategi pembelajaran pendidikan jasmani Sebab kegiatan belajar pendidikan jasmani merupakan gerakan-gerakan jasmani yang mempunyai pengaruh nyata terhadap diri siswa Salah pilih mengakibatkan kerusakan fisik dan mental siswa Bahkan mungkin menimbulkan cacat badan atau cacat perohani Faktor yang dipilih itu faktor yang terkait dan menunjang kegiatan belajar siswa Secara garis besar faktor-faktor tersebut adalah 1. Metode pembelajaran 2. Media pembelajaran 3. Ruang belajar 4. Guru 5. Peserta didik Selanjutnya ada macam-macam strategi pembelajaran 1. Pembelajaran interaktif Dibagi menjadi 2 Ada gaya komando Dan sasaran gaya komando 2. Pembelajaran berpangkal atau berporos Penerapan gaya latihan 1. Tugas diberikan secara lisan atau tulisan Tugas lisan atau tulisan dibuat secara jelas dan singkat 3. Siswa melakukan tugas dengan kemampuannya Yang ketiga ada pengajaran sesama teman Yang satu meningkatkan interaksi sosial antar teman sebaya 2. Umpan balik secara langsung Yang keempat ada model pembelajaran kooperatif 5. Strategi kognitif 6. Membelajaran beregu Yang terakhir ada strategi pembelajaran diri Mungkin cukup sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati